Baru-baru ini, Kementerian Agama merilis 200 nama mubalik atau Ustadz-Ustadzah yang bisa dijadikan rujukan masyarakat untuk mengisi kegiatan keagamaan di masyarakat. Menurut Menteri Agama, terbitnya 200 daftar nama mubalik itu karena Kementerian Agama sering dimintai rekomendasi mubalik oleh masyarakat. Begitu kata Menteri Agama Lukman Hakim Syaituddin dilansir dari laman kemenat. Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, nama-nama kondang yang digemari oleh masyarakat selama ini seperti Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Hadi Hidayat tidak tercantum dalam 200 daftar mubalik yang direkomendasikan oleh kemenat tersebut. Menurut Menteri Agama, setidaknya ada 3 kriteria yang mesti dipenuhi agar nama mubalik tersebut bisa masuk ke 200 mubalik yang direkomendasikan oleh kemenat. Yang pertama, ilmu agamanya harus mumpuni. Yang kedua, reputasinya baik. Yang ketiga, komitmen kebangsaannya tinggi. Nah, pertanyaannya, apakah Ustadz Somad dan Ustadz Adi Hidayat tidak masuk kriteria tersebut? Namun, Luqman menambahkan bahwa daftar nama ini merupakan rilis awal yang dihimpun dari masukan tokoh agama, ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat. Jadi, menurutnya, daftar ini akan terus bertambah seiring masukan dari berbagai pihak. Nama yang masuk memang harus memenuhi kriteria itu. Namun, para mubalik yang belum masuk dalam daftar ini bukan berarti tidak memenuhi 3 kriteria itu. Lanjut Luqman Jadi, menurut Menteri Agama, tidak masuknya nama Ustadz Abdus Somad bukan berarti tidak masuk kriteria, tetapi mungkin masih menunggu rekomendasi dari tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Begitu juga untuk Ustadz Adi Hidayat, mungkin juga masih menunggu masukan dari yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.